ini teman-teman kelebihan cangkok susu dimana kita panen ada buahnya buahnya tidak rontok ya teman-teman ya ini nah kali ini kita mau buat cangkok susu dengan irisan yang panjang kurang lebih 20 cm ini nah kalau standarnya kan ini paling 10 cm kurang ya oke lanjut ke video berikutnya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini teman-teman kali ini kita mau menunjukkan cangkok susu dengan sayatan yang berbeda ya jadi nanti insya Allah kita mau melakukan penyayatan dengan cara yang panjang jadi tujuan penyayatan yang panjang itu biar nempelnya itu banyak ya teman-teman kalau ini kan standar masih ini ini standar ini sudah keluar akar ini temen-temen ya ini juga sudah keliling keluar akar semua ini usia malahan karena ini panas ini belum ada satu bulan sudah keluar akar tapi masih muda-muda semua ini sayatannya sedang ya jadi kalau yang kita praktekkan sekarang ya itu sayatannya lebih panjang oke mas pegangin kamera mas saya tak praktek sendiri mas ya ini kita kerat dulu jadi nanti insya Allah kesini ya kurang lebih hampir 20 cm ya ini teman-teman kita mau kerat disini nah ini kenapa kita kerat disini enggak disini karena biar tumbuh disini teman-teman nah biasanya setelah dikerat dia akan tumbuh disini nah untuk pengeratan ini tidak ada standarnya ya bebas ya yang penting kita motong perjalanan nutrisi aja jadi mau 3 cm mau 5 cm itu bebas nah ini alhamdulillah ini tanemannya sehat jadi dikerok itu gampang dikupas kulitnya nah ini kalau yang sulit kulitnya agak nempel ya nempel di apa di kayunya nah itu mendingan teman-teman mundur aja jangan dicangkok dulu tapi dipupuk dulu baru dicangkok biar hasilnya itu maksimal jadi nyangkok juga butuh tanaman yang bagus yang sehat nah mungkin kenapa kalau di musim kemarau itu dia lebih apa lebih cepat panennya karena kan fotosintesanya ini berjalan dengan sempurna atau normal ya sehingga menghasilkan akar yang bagus beda sama di musim hujan juga kalau di musim hujan itu kelembapan ya nah ini kita kerok pakai yang bawah ini ya teman-teman ya biar enggak enggak tumpul ininya pisaunya oke ini mas sampai sini agak mundur jadi biar kelihatan semua bismillahirrahmanirrahim nah ini teman-teman jadi ngeroknya sampai sini mas ntar buatan sini nggak usah maju mas Saru gini nah jadi sampai kayunya temen-temen ya nah ini kita buat lagi satu sini biar imbang untuk untuk lukanya jadi nanti kakinya itu imbang akar bantunya itu imbang jadi sampai kayu ya tujuan sampai kayu itu biar untuk nempel si akar bantu ini rata ini kita gunakan akar bantu yang sudah dibersihkan sih ini dari warnanya dari hitam-hitamnya itu harus bersih oke Mas ini mulai ya Bismillahirrahmanirrahim ini kalau tali pe-nya Mas kita ikat dulu tali pe-nya untuk biar nanti untuk nempel kameranya di sini aja Mas nggak usah bolak-balik nanti enggak tak geji loh hahaha ini bercanda Mas kita lagi syuting sama channel grafting sama Anu temen-temen nah ini nah ini ya Bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini jadi satu sayatan ya ini nah ini malah terlalu panjang untuk batang bawahnya kita bisa lanjipkan nah seperti ini untuk mengurangi ukurannya jadi pas sini nah ya diharapkan untuk panjang yang seperti ini nempelnya kan lebih banyak temen-temen mungkin ini berapa ya sekitar 20 sentinan ya ini kita tempel lagi ini ada enggak lebih pendek Oh ini ini kemungkinan lebih pendek tapi nggak apa-apa kita bisa saat disini ya ini ya caranya temen-temen ya pisaunya nih nah ini agak dimiringkan kayak peret tuh ntar nih Mas satu lagi Mas ini enggak itu enggak baik ini ya kayak peret apa namanya eh kripek ya nah seperti ini lurus halus ini jadi enggak usah takut asal pisau tajam ini kita enggak usah nekennya enggak usah terlalu jadi santai aja nah ini malah terlalu panu ini terlalu panjang ini temen-temen ini kita bisa ratakan eh apa pendekkan lagi nah ini uh seperti ini enggak ntar Mas nah seperti ini ya bisa dicungkil dengan pisau atau langsung tergantung kalian ini enggak jadi ini kita agak perlambat ya temen-temen ya mungkin temen-temen takut karena larinya kededa ya tetapi kalau pisau tajam ini kita cuman sedikit apa eh teken jadi yang yang jalan itu tangannya bukan pisaunya jadi tangannya jalan seperti ini nah pisaunya diam temen-temen nah semisal kalau mau diputus disini ini tarik sini nah nah kemudian kita tinggal ratakan aja untuk melancipkan potong sininya masih terlalu panjang ya ini nah seperti ini kita pasang ya nah seperti ini temen-temen kalau temen-temen ini panjang seperti ini eh apa irisan kurang rata sebenarnya enggak apa-apa karena kita akan mampu memaksa seperti ini temen-temen nah ini dipaksa nah nah semisal enggak apa irisannya kok enggak begitu lurus bisa dipaksa pakai ini harus teliti kita lihat satu-satu yang kurang-kurang ditekan gitu nah seperti ini temen-temen kita paskan ke tengah dulu ini pas tengah ya yang ini belum dikit oke lalu kita putar ke bawah ini nah seperti ini nah nah ini yang sering temen-temen eh bingung ya di sini temen-temen nanti kita mau ulang Nah ini masih renggang kan nah untuk untuk biar enggak renggang ini ada caranya temen-temen karena kan nanti ini irisannya terlalu panjang kayak gini sedangkan ini kayak gini nah ini ada trik khusus temen-temen eh kayak eh baru-baru kali ini saya buka di sini ya karena kasusnya jarang terjadi nah ini kita siapkan Hai apa plastik yang agak kuat nih kita jungkit seperti ini nah seperti ini nah ini temen-temen jadi ini nah baru ditempelin baru plastiknya ini jadi nah ini sambil ditekan plastik gini nah agak repot kalau ada temen enaknya temen yang apa namanya ngangkat ini iya kan nah coba mas nah angkat seperti ini kita neken pakai tangan seperti ini kemudian kita tarik plastik oke mas lepas nah jadi dia nempelnya bagus oke seperti ini cara ini seperti biasa kita pause dulu aja biar enggak terlalu panjang videonya ya ini temen-temen ya eh kita sudah dalam sesi pembungkusan mau pembungkusan kokopit ya ini ini sudah benar-benar rapat ya tadi kan agak menggang ya ini bisa dibaksa dengan cara ini ditarik ini ditekan nah akhirnya dia nempel baru diikat jadi terus sampai bawah gitu nah ini memang agak panjang ya temen-temen ya Nah kita mau nerangkan kokopit dulu mas biar agak panjang sedikit tapi yang penting paham tadi memang sesi-sesi yang sudah biasa kita potong ya ini kokopit adalah olahan kulit kelapa yang sudah digiling ya temen-temen ya banyak temen-temen yang kurang paham kokopit apa itu kokopit kalau buat sendiri bisa enggak mas bisa cuman lama mending beli semisal sekarung besar itu 50 kg itu harganya 40-50 ribu kalau buat sendiri segitu satu hari enggak bisa nah mending belikan nah posisi kokopit ini harus dipegang seperti ini dingin tetapi tangan kita enggak basah jadi lembab ya karena kalau terlalu basah kokopit ini kan mengikat air kayak akar itu direndam jadi malah busuk Oke Mas langsung Mas nah ini kita menggunakan bungkusnya pe-05 kalau ikatnya kan pe-02 05 dirangkap ya seperti ini ya jangan terlalu tipis ya temen-temen ya karena kan ini nanti kurang lebih satu bulan setengah sampai dua bulan kena sinar matahari full satu biar awet nomor dua kalau kita rangkap pakai pe-05 ini hamas semut mungsuhnya selain air hujan Nah itu ya selain apa kokopit basah itu semutnya temen-temen kalau pakai plastik biasa itu mudah ditembus karena plastik biasa itu kena sinar matahari dia akan agak mengeras jadi mudah dilubangi oleh semut kalau pe ini kan lentur jadi dia seperti kayak apa ya untuk Greenhouse itu ya cuman ukurannya lebih tipis dia tinggi UV sehingga dia bagus agak tahan di sinar matahari nah ini untuk biar rapi ini teman-teman bisa menggunakan lidi ya kalau besi enggak bisa teman-teman nanti bisa mulur sobek gitu nah untuk ini tidak dikasih lubang jadi ini agak komplit nih penerangannya ya tidak dikasih lubang nah ini kan lubang Mas nanti nantikan kita geser temen-temen jadi lubang yang dalam kena yang rapat luar yang luar kena rapat yang dalam gitu begitu lepaskan ketung geser temen-temen oke jadi cangkok susu ini paling bagus dipraktekkan di musim kemarau biasanya kalau Indonesia itu di tempat saya itu mulai bulan Mei itu sudah agak jarang hujan puncaknya yaitu di Juli sampai nanti November nah itu itu paling bagus ini untuk hasil ini tujuannya apa gitu banyak teman-teman mungkin subscriber baru saya yang tidak tahu apa itu cangkok susu tujuannya pokok dikasih akar dan lain sebagainya tujuannya yaitu kita buat bibit langsung besar teman-teman seperti ini nah ini langsung besar dengan kondisi akar yang mumpuni jadi bedanya sama cangkok biasa apa kalau cangkok biasa kita hanya mengandalkan akar serabut yang timbul dari keratan itu sehingga begitu turun cangkok atau panin cangkok itu kita harus membuang sebagian besar rantingnya daunnya setelah itu pemulihannya agak lama ya seperti itu kelemahan eh cangkok biasa kalau cangkok susu ini karena dia akarnya ini akar dari biji ya yang masih pertumbuhannya bagus itu cepat sekali kita contohkan ini kurang dari satu bulan yang yang tadi kita shot ya ini nah ini sudah pada keluar akar-akar baru ya ini sudah hampir rata ini satu bulan setengah biasanya kalau seperti ini prediksi kita panen Nah kalau ini himpit akar teman-teman yang kita pakai akar dua kapan bisa dipanen itu dipanen kalau sudah akar banyak akarnya sudah tua dan daunnya tua Hai jadi nanti eh benar-benar apa namanya eh teman-teman nanti bisa merasakan sendiri perbedaannya sangat jauh dengan cangkok biasa dari nah ini kan geser teman-teman ikan geser nah ini nah geser kan jadi rapet teman-teman nah oke Mas dilanjutkan nah contoh cangkok susu ini teman-teman ya Nah ini kebetulan ini jenisnya juga cukkanan dimana ini kita motongnya itu sudah ada buahnya kalau teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya pada saat motong ada buahnya jadi eh ini membuktikan akar apa akar bantu ini sangat bagus atau sangat efektif untuk pemulihan buktinya Oh ini enggak enggak rontok teman-teman kalau cangkok biasa yang sudah-sudah 100% rontok bahkan tidak bisa tidak dikurangi ini sama sekali tidak dikurangi buah juga masih utuh ini nah ini juga bagus nah selain itu kelebihannya cangkok susu ini bentuknya temen-temen Nah kita bisa memilih bentuk sesuka hati kita mau model pendek rimbun mau agak tinggi rimbun itu bisa karena kan yang di cangkok itu ranting temen-temen ranting seperti ini indukan yang sudah produktif ya jadi keunggulannya banyak sekali teman-teman mungkin bagi teman-teman pertama lihat cangkok susu ini yang pertama yang belum pernah menyaksikan video saya itu agak kaget hasilnya mana kalau hasilnya sih banyak di video saya yang sudah saya upload ya Nah ini setelah kokopit ini dipadatkan sepadat mungkin ya kita ikat dua-dua di posisi ini dan posisi ini sehingga nanti eh apa yang nempel akar itu bagus enggak kendor nah itu Oke teman-teman saya rasa cukup apa namanya banyak yang sudah saya ulas ya Insyaallah ini ini sebentar banyak teman-teman yang tanya Mas dikasih obat enggak kita enggak kasih obat enggak kasih pupuk kita hanya pakai kokopit murni teman-teman jadi ada bilang kasih pupuk enggak ini kita jawab semua disini enggak kasih di pupuk kita hanya pakai menggunakan kokopit murni yang sudah di fermentasi ada video saya mungkin nanti tak kasih ke linknya di deskripsi atau di komen yang saya sematkan tentang cara apa namanya eh menetralkan kokopit ya oke untuk panennya dan perlakuannya ada di video saya ini kita cuman apa memberi tips apa cara teknik susu panjang sama penjelasan agak komplitnya menjawab pertanyaan kemarin teman-teman ya saya sudah mengupload untuk akun mutakin muhammad itu hampir 800 video eh untuk grafting 3 800 video jadi teman-teman bisa dicari disana banyak tentang cangkok susu dan lain sebagainya oke terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh